online doang, tapi dibuat. Oke, sekarang Pak Jo mau ngejelasin tentang kolaborasi yang kedua. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Untuk kolaborasi kelompok dua, di dalamnya itu ada matematika, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan SBDP. Oke, bahasa Sunda sama bahasa Inggris sudah dijelasin sama gurunya masing-masing. Apa? Membuat peta? Membuat peta? Oke, buat ini kolaborasi kelompok dua, silahkan dicatat anak-anak. Yang ini silahkan dicatat. Di buku nomor, cukup tulis kayak kemarin tuh judulnya kolaborasi kelompok dua. Ada pelajaran apa aja tuh? Matematika, bahasa Sunda, bahasa Inggris, SBDP. Silahkan tulis di buku nomor berapa? Empat, lima ya? Lima ya, lima. Sudah nggak apa-apa. Ya, disatut ini. Yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris. Paya! Payao! 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 Yang inggris Sudah dikasih Pajol ini ditulis Ya ini ditulis Pajol ini ditulis Yang inggris Pajol ini Pajol ini Pajol ini Pajol ini Pajol ini Pajol ini Yang inggris Berapa benda Oh gimana Pajol Nggak ditentuin Sama suster Iya Oke Nanti gampang dong Kalau gitu Nanti Pajol jelasin ya Terima kasih Kirain bendanya Ditentuin sama suster Jadi gimana Pajol Bendanya Berapa benda Iya terserah Pada yang kayak Liga benda Tiga benda Gitu Oke Oke Ya Sedrik Nanti Abis zoom ya Kalau yang di kelas Boleh dicatat ini Cukup tulis Ininya aja ya Nggak usah digambar Cukup tulis Kalau Itu dalamnya Itu ada Matematika Bahasa Sunda Bahasa Inggris Dan SBDP Ini nih Kolaborasi Kolobok 2 nih Oh untuk LKS Untuk LKS Boleh dikirim ke sekolah ya Udah boleh dikumpulin Kata Lause Harus ke sekolah Pajol Dikasihin ke Ya Ke sekolah Kasiin ke sekolah Kalau nggak selama Atau kalian boleh nanya lagi Sama Lause Nanti ada pelajarannya kan Nanti Oke Terima kasih Terus tulis Tulis matematika Bahasa Sunda Kalau bahasa Sunda Itu udah kan Perlu dijelasin Yang antonim-sinonimnya Yang panjang Pendek Itu udah Udah dicatat Udah pajak Udah ya Sudah ya Sudah ya Sudah 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 Oke Pajol lanjut ya Untuk matematikanya Kita akan Melakukan tentang Satuan panjang dan berat Bahasa sundanya itu antonim dan sinonim Bahasa inggrisnya itu tentang Things itu benda-benda ya Dan untuk SBDP nya itu Gambar mosaik Yang putih-putih Kertas kecil Terus nempel-nempelin Nah untuk kolaborasi yang kedua Kita akan melakukan Live Live presentasi Nah ini tulis di bawahnya anak-anak Di bawah yang tadi yang udah kalian tulis Kolaborasi kelompok dua Itu akan melakukan live presentasi Jadi kayak waktu PTS Waktu di zoom Jadi ini Di bawah sini Di bawah sini Ya di bawah sini Nah di bawah situ Sudah sudah dicatat Franto kemana ya Franto kemana ya Marvelle 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 gak ada ya Marvelle ya Oh Franto ada Oh Marvelle ada Siapa ini yang gak masuk Vanessa Ya oke udah Vanesa gak ada ya Oke gak apa-apa Ke layar yang Oh yang ini Silahkan Kayli Silahkan Kayli Kayli mau nge SS dulu katanya Nanti abis zoom aja Di pokoknya apa ya Yang di dalam Kalau yang dalam zoom Habis ini Sudah Sudah dicatat Oke Selanjutnya Untuk matematika nih Matematikanya Itu anak-anak akan mengukur Sebuah benda dengan Penggaris Yang kedua Menimbang sebuah Berat benda Gak apa-apa Kiluan dulu Sama aja Emang gak Gak ada timbangan Menimbang sebuah Berat benda Oke Alat yang diperlukan nih Alat-alatnya Yang pertama Itu penggaris Yang kedua Itu timbangan Siapa yang gak punya timbangan Timbangannya bebas Timbangannya bebas Mau yang mana aja Bebas Mau yang digital Mau yang kiluan Itu bebas Yang penting timbangan Kalau yang gak punya timbangan Nanti bisa chat paja Biar di sekolah aja Gak apa-apa Gak apa-apa Ya gak apa-apa Mau berat badan juga Gak apa-apa Ada semua Gak timbangan Ada Ada Mau timbangan berat badan itu bebas ya Timbangannya Yang penting timbangan Nah Misalnya nih Karena kita akan mengukur timbangan Benda Misalnya kita Mau mengukur timbangan berat benda Misalnya kalian mengukur pensil tuh Pensil satu kan Misalnya kalau ditimbang Kalau misalnya nih Kalau misalnya gak ada Gak ada Kilogramnya Gak ada Beratnya Kalian tambahin lagi pensilnya Misalnya Benda yang kalian ukur itu pensil Pensilnya Ditimbang Tapi gak ada Beratnya tuh Karena terlalu ringan Kalian tambahin lagi aja Pensilnya Jadi berbanyak pensilnya Paham gak maksud paja Jangan tambahin lagi Oke nanti kalau pengen bertanya Pengen apa Boleh nanti dia Oke ini contoh Untuk mengukur benda nih Misalnya yang diukurnya itu Apa ini Ballpoint nih Ini tuh yang diukur tuh Ballpoint ya Ini berapa senting 14 cm 14 cm Kalau ini 14 cm 7 cm 14 cm Dan 7 cm Oke Habis itu Kalau 1 cm 10 mm Berarti kalau ini Diubah ke mm Berapa? 14 cm Kalau 1 cm itu 10 cm 140 cm 40 cm Kalau ini Diubah ke mm Oke 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 benda yang diukur Anak-anak Benda yang diukur Sama yang dijelaskan Nanti Waktu bahasa Inggris Benda yang diukur Sama dijelaskan Nanti Itu kalian cukup Ukur Sama dijelaskan Pake bahasa Inggris Inggris itu Tiga benda Tiga benda Tiga benda ya Ingat ya Tiga benda Jadi kalian ukur Sama timbang Itu tiga benda Itu bebas Bendanya Yang penting Alat-alat Yang ada Di rumah Kemarin bahasa Inggrisnya itu Harus dijelaskan juga ya Bendanya Siri-siri bendanya ya Jadi gak cuma disebutin doang ya Iya bendanya apa Gunanya apa Oke Kalian bisa tanyain ke Suster Kalau gak tau bahasa Inggrisnya Tiga benda aja ya Itu mau bulpen Penghapus itu bebas Pen 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 Oke Itu untuk benda Dan pengukurannya Nah sekarang untuk Contoh menimbang berat badan nih Itu tiga benda ya Yang ditimbang itu Maksudnya tiga benda tuh Kayak pensil Misalnya kalian mau ngejelasin pensil tuh Mengukur pensil Kalau mau ngukur bulpoin Juga bebas Itu ditimbang sama kalian Misalnya nih Karena kemarin Pajo Pajo tuh nyobain nimbang Pensil Ditimbang kiluan Nah kalau misalnya Gak ada Gak ada si Beratnya Gak ada beratnya Karena masih di nol tuh Karena pensil itu terlalu ringan Kalian tambahin pensilnya Jadi banyak Jadi banyak Sampai Gak seratus Sampai ada Sampai ada Sampai ada beratnya Misalnya kalian Misalnya kalian mendanya Mau pensil Mau penghapus Itu bebas Yang penting itu Tiga benda Oke Untuk matematika Ini bisa Boleh 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 Itu apaan itu Tempat tisu Boleh 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 tempat tisu Asalkan tahu juga Bahasa Inggrisnya Kegunaannya Oke Itu untuk matematikanya Untuk matematikanya Nah sekarang Untuk bahasa Inggrisnya Yaitu Menjelaskan Benda tersebut Dengan Bahasa Inggris Jadi kalian cukup Jelaskan Dan Apa Jelaskan Bendanya itu Cuman Tiga benda Cukup Tiga benda Aja ya Gak usah Gak usah Kalau yang Ngukur Sama Sama Nimbang Pakai bahasa Indonesia Yang pakai Bahasa Inggrisnya Cuman waktu Benda doang Oke Lalu Untuk Bahasa Sundanya Pajok Ya Yang Matematik Yang Matematika Itu langsung Dipraktekin Atau ditulis Aja Dipraktekin Nanti Di zoomnya Waktu lesnya Oke Terima kasih Nanti Waktu di lesnya Dipraktekin Adria Untuk Bahasa Sundanya Itu Tentang Antonim Dan Sinonim Nah Disini Misalnya Si bendanya Itu Panjang Nah Antonim Dari Panjang Dan Sinonim Dari Panjang Itu Apa Nanti Kalian Jelasin Kalau Bendanya Berat Nah Sinonim Dari Berat Antonim Dari Berat Itu Apa Kalian Jelasin Pake Bahasa Sunda Maksudnya Cukup Sebutin Antonim Dan Sinonim Pake Bahasa Sunda Udah Dijelasin Belum Sama Bu Novi Ini Selanjutnya Yang terakhir SBDP SBDP Itu Membuat Gambar Mosaik Yang pertama Yang pertama Anak-anak Siapkan Gunting Kertas warna Kertas AVIES Dan Lem Nah Misalnya Ini Udah Udah Disiapin Baru Kalian Menggunting Kertas warnanya Jadi kecil-kecil Kayak gini Jadi kecil-kecil Kayak gini Untuk SBDP Digunting Jadi kecil-kecil Banget Nanti ya Sedri Sedepat Jadi Abis digunting Digunting Kayak gini Baru Kalian bikin Gambar Di HVS Gambar Sebuah benda Bebas Mau meja Mau kursi Itu bebas Pokoknya Salah satu benda Ya Di HVS Kotak apa Gambar Apa kotak Pak Joshua Ini buat Buat SBDP Ini Gambar Benda Buat SBDP Gambar Benda dulu Di HVS Baru Habis Dibuat Gambarnya Si gambarnya Ditempel-tempelin Pakai kertas warna Yang udah Tadi Apa itu RTAS Kertas Jadi Habis dibikin Di kertas HVS Di kertas HVS Dulu gambar Ininya Gambar si bendanya Itu mau penghapus Mau kursi Itu bebas Yang penting Bendanya juga Dibuat besar ya Nggak usah Jangan kecil Jangan kecil Misalnya kalian mau Gambar penghapus Tapi penghapusnya kecil ya Sama aja Itu mau gambar meja Gambar kursi Bebas Habis itu Si gambarnya Kalian tempelin Pakai Pakai kertas warna Yang udah Digunting-gunting Sama kalian nih Kayak gini contohnya nih Kertas warnanya Tempelin Disini tempelin Tempelin Sampai Menuhin Si gambarnya Untuk kertas warnanya Yang ditempelin Itu harus lebih Dari satu warna Harus lebih Dari satu warna Oke Paham yang SBDP Paham nggak Buat yang SBDP Paham Oke Nah ini Nanti Dijelasin Di live presentasi Juga Tapi di akhir Di akhir Di akhir ya Oke Buat SBDP Paham Oke Paham Nah ini Susunan live presentasinya nih Maksudnya susunan tuh Jadi apa dulu yang kalian jelasin Yang pertama-tama dulu Yaitu Ucapin salam dulu ya Perkenalan Dan ucapin salam Nanti waktu live presentasinya Baru Kayak waktu PTS Yang di zoom Jadi ngejelasinnya Yang harus awal-awal dijelasin itu Matematika tuh Yang mengukur dan menimbang Jadi mengukurnya langsung Waktu di zoom ya Sama nimbangnya juga Waktu di zoom Oke Habis itu Habis ngejelasin matematika Itu kan tiga benda tuh Yang diukur sama ditimbang Baru anak-anak Jelaskan benda tersebut Menggunakan Bahasa Inggris Yang kayak kegunaannya apa Ininya apa Habis dari bahasa Inggris Masuk ke Bahasa Sunda Bahasa Sundanya itu Antonim dan Sinonimnya Jadi kayak bendanya itu Panjang atau pendek Berat atau Ringan Gede atau Kecil Itu baru Terakhir itu Menunjukkan gambar Mosaiknya Jadi Ditutup dengan Menunjukkan gambar Mosaik yang udah Kalian buat Di situ Ucapkan terima kasih Selesai untuk Live presentasinya Oke Seperti itu Anak-anak Paham Buat susunan Live presentasinya Ini apa dulu Yang harus dijelasin Matematiknya Timbangnya Harus pakai Timbangan Ya pakai Timbangan Punya enggak Willy Punya Oke Kalau yang enggak punya Boleh hubungin Pajo ya Nanti kita Kalau Kulci Gimana Pajo Timbangnya Apa Kalau Kulci Gimana Nimbangnya Kunci Kunci Kursi Oh kursi Kursi Taruh aja Taruh aja Di timbangan Tapi pelan-pelan Kecil ya Susah Kato Susah Kalau kursi Emang mau Ngejelasin kursi Mau ukur panjang kursi Kalau kursi Kan tiga benda Di rumah Ya enggak Bisa sih Bisa Nanti-nanti Di luar aja Tumah nanti Susah Kalau ngejelasin Di zoom Ya makasih Pajo Sama-sama Willy Yang ini Boleh Di ini Anak-anak Boleh Dicatat Susunannya Biar enggak lupa Yang ini Catat aja Dulu Susunan Dari pertama Itu Matematika Terlebih dahulu Mengukur benda Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Vanessa mana ya? Vanessa belum masuk ya? Saya belum masuk. Pak Jok, kenapa putus-putus sualanya? Pak Jok, putus-putus sualanya? Suara Pak Jok putus-putus yang di lainnya? Tidak. Sinyal Willy mungkin? Kali Pak Jok. Sinyal yang Willy? Kali Pak Jok. Nah nanti contoh video oleh presentasinya juga. Nanti Pak Jok kasih ya contoh videonya. Hari Jumat. Terima kasih Pak Jok. Iya Pak Jok. Terima kasih Pak Jok. Terima kasih Pak Jok. Kalau yang gambar mozaiknya boleh dibentuk bulat-bulat kertas warnanya? Boleh, boleh. Bentuknya bebas. Terima kasih Pak Jok. 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 Sudah 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 Pak Jok. Pak Jok lanjut ya. Pak Jok. Ya Marsela. Gampar bunga boleh Ya Kenapa tadi Ya Marcella Gampar bunga boleh Rumah boleh Bunga Bunga benda bukan Tapi gak apa-apa sih Bunganya tapi Potnya juga Potnya Gambar rumah Gambar Mosaiknya boleh Itu boleh Gambar rumah Boleh Yang penting benda aja Yang termasuk benda Boleh gambar ini Boleh Boleh Sudah belum Nanti yang bahasa Sunda Ada lagi Keterangannya Keterangan gimana Ryo Kayak Anton Sinonimnya gitu Harus tulis berapa Banyak gitu Gak usah Cukup misalnya Benda yang diukurnya itu Panjang Sinonimnya apa Cukup satu-satu aja Antonimnya apa Gak usah terlalu banyak Terima kasih Pak Jok Ya sama-sama Ryo Pak Jok Ali ini semuanya dikirim Dikirim gimana Dibuat lab Antonim dan Sinonim Tentang apa Pak Jok Tentang itunya apa Kata-katanya belum jelasin sama Bu Novi Kata-kata Antonimnya tuh Antonim kan Kebalikan tuh Antonim sama Sinonim kan Antonimnya kebalikan Sinonim tuh Persamaan Nah kata-katanya tuh Kan nanti kalian ngukur benda Waktu ngukur bendanya tuh Benda tersebut termasuk panjang Atau pendek Misalnya panjang Nah Sinonim dari panjang Antonim dari panjang itu apa Pake bahasa Sunda Terus Bendanya itu Besar apa kecil Menurut kalian Kalo misalnya kecil Sinonim dari kecil itu apa Antonim dari kecil itu apa Rung Apa Besok Apalagi Andrew Ada suara Oke Kalo kata Bu Novi gitu sih Paham gak ya Rio Oke Kalo Kurang paham Coba nanti chat Bu Novi ya Atau nanti Pak Jo Tanya lagi ke Bu Novi Oke Terima kasih Pak Sama-sama Sama-sama Ya 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 Kalo bahasa Inggris kayak gimana Apa Bahasa Inggris Ya Lagi kayak gimana Kalo bahasa Inggris itu Kemarin Kata Suster tuh Ngebutin Bendanya Kegunaannya Sama apa lagi Habis kegunaan Ciri-ciri Sama ciri-cirinya ya Nah itu pakai bahasa Inggris aja Yang harus kalian jelasin itu cuma tiga benda ya Tiga benda kebanyakan gak Enggak Cukup Cukup ya Cukup Cukup Pak Jo Ya Gambar mosaiknya boleh dikerjain sekarang Atau Boleh 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 Nah ini udah dicatat belum Yang ini udah dicatat belum Udah Udah Oke Udah Kalo udah nih Pak Jo Mau ngejelasin buat yang SBDP Yang SBDP itu dikumpulinnya Karena Bakal digunain nanti Buat hari Senin Jadi terakhir dikumpulinnya Hari Sabtu ya Tanggal 4 Desember Hari Sabtu sekarang Karena bakal digunain Buat Persentasi nanti Di hari Senin Jadi kalian boleh ngerjain dari sekarang Anak-anak Pak Jo Pak Jo Linknya Ya kenapa Linknya dimana Link yang mana Yang buat SBDP nanti Di kelas rumi Di kelas rumi nanti Pak Jo buat nanti Ya SBDP yang kolaborasi 2 ya Kalo yang kolaborasi 1 Yang kemarin Yang gambar Kalo yang kolaborasi 2 Ini yang bikin mosaik Ini dikumpulinnya Terakhir hari Sabtu Tanggal 4 Desember Kalian boleh ngerjain dari sekarang juga Boleh silahkan Pak Jo yang bahasa Inggrisnya Dikumpulin Lakhil kapan? Bahasa Inggris mah Gak buat apa-apa Kalian nanti Buat live presentasi Wili Terima kasih Pak Jo Sama-sama Wili Jadi bahasa Inggris mah Gak usah Ngerjain apa-apa Kalian cukup siapin aja Bendanya Bendanya Benda apa yang ingin dijelasinnya Buat nanti Live presentasi Oke Bebas bendanya Yang penting Benda yang di rumah Ini untuk jadwal presentasinya nih Pak Jo Ya Wilson Pak Jo Ya Wilson Ini Yang di jelasinnya Yang dijelasinnya Dik 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 Benda 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 Gambar mozaiknya juga nanti dijelasinnya Kalau buat matematika bahasa Inggris itu tiga benda Tiga benda yang udah Wilson William pilih Misalnya penghapus, penggaris Yang itu yang dijelasinnya nanti di akhirnya itu baru Wilson cukup nunjukin gambar mozaik Kalau gambar mozaiknya cukup ditunjukin aja ya waktu zoom meetingnya Waktu live presentasinya Yang harus dijelasin itu cuman tiga benda yang udah Wilson pilih Misalnya penghapus, penggaris, kursi Nah itu diukur Terus ditimbang Habis itu dijelasin pakai bahasa Inggris Bendanya itu pakai bahasa Inggris Nama benda kursi apa bahasa Inggrisnya Cair ya Cair Ini penjelasan ini kan udah Pajo record nih Nanti kalian bisa lihat lagi kalau bingung ya Oke ini untuk jadwal presentasinya nih Untuk hari Senin itu diawali dari absen 1 sampai 9 Hari Senin Hari Selasa itu absen 10 sampai 18 Hari Rabu itu absen 19 sampai 26 Ini Senin depan ya Senin tanggal 6 Desember Baru Kamis itu 27 Nah sekarang kalian tulis jadwal kalian sendiri masing-masing Kalian absen berapa Halo 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 tulis hari apa kalian kebagiannya ya harinya aja tulis ingat-ingat ingat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini tugasnya cuma mozaik? Ya, tugas hari ini cuma mozaik yang dikumpulin terakhir hari Sabtu. Misalnya nih anak-anak, kalian cicil aja, nyicilnya tuh kayak misalnya sekarang bikin gambarnya dulu. Nanti nanti ada, Pak Jo, nanti ada Jumandalin. Nanti ada mungkin, ada, ada, ada dari... Nah, kalian boleh nyicil anak banyak waktu kosong tuh. Kan Panjo gak ngasih-ngasih tugas lagi. Misalnya sekarang bikin gambarnya dulu. Besok baru nempeli, eh gunting-gunting kertas warnanya. Baru hari Jumat, baru hari Jumat, baru hari Jumat, baru hari Jumat nanti kalian nempelin, nempelin gambar-gambarnya. Jadi nyicil aja dari sekarang. Boleh silahkan saya. Ya, ada yang ingin tanyakan buat kolaborasi dua? Tidak, Pak Jo. Ya, Andrew. Oke, Pak Jo tunggu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan buat kolaborasi dua? Tidak ada. Oke, nanti hasil rekaman kita ngobrol buat kolaborasi dua, Pak Jo kirim ya. Tidak bisa langsung kirim di classroom soalnya harus di-upload dulu ke YouTube lama. Lama banget. Makanya paling nanti jam 11, jam 12-an baru ada. Lamanya tuh waktu nge-upload di YouTube. Jadi nunggu sebentar dulu kaliannya ya. Baru nanti sore ada. Jadi maksudnya upload ke YouTube tuh ngirim video ke YouTube. Biar di YouTube-nya ada videonya. Karena gede, berapa menit ya? Setiap Pak Jo Zoom meeting bisa 40 menit, 22 menit, bisa setengah jam. Jadi suka lama nge-upload ke YouTube-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan anak-anak kerjakan tugas-tugas yang belum dari Pak Jo. Misalnya gambar SBDP-nya pada belum tuh. Silahkan dicicil dari sekarang. Boleh. Tinggal nanti jam 9 mungkin ada zoom dari Lause. Nanti Pak Jo kabarin lagi ya. Oke. Kita foto dulu anak-anak. Di situ aja duduk di tempatnya masing-masing. Siap, siap, siap. Kita foto dulu. Mana tempat duduknya? Siap-siap nih. Boleh silahkan. Siap ya. Siap ya. Yo Rebecca. Wilson. Mati dulu. Matiin dulu. Boleh silahkan. Oke. Siap ya. Kita foto dulu ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Terima kasih. Iya, Besan. Di kelas itu cuma ada dua orang Apa? Di kelas itu cuma ada dua orang Banyak ada nama Cuma gak kelihatan Halo Oke Udah ya Terima kasih anak-anak kelas tiga Atas waktunya Silahkan anak-anak kerjakan tugas yang belum Oke Bye-bye semuanya Terima kasih Pak Jok Terima kasih Pak Jok